Halo, apa kabar Sobat Medkom? Semoga sehat selalu. Tidak terasa beberapa minggu lagi sudah akan menjelang 2021. Tapi ngobras spesial, tidak henti-hentinya. Memberikan semangat positif, memberikan kekuatan untuk kita semua melalui narasumber yang setiap hari pastinya sudah spesial ya. Seperti yang satu ini, ada Kang Prabu Revolusi. Kalau kita menyebutnya di sini sang mantan begitu ya. Tapi Kang ini bukan buanglah mantan pada tempatnya, tapi mantan terindah gitu. Kang Prabu, kumaha damang. Alhamdulillah, alhamdulillah damang pangestu. Jadi kenapa translate-nya harus besar-besar? Karena kita sama-sama berasal dari kota Cimahi. Kapan terakhir pulang ke Cimahi, Kang Prabu? Wah, selama pandemi belum pernah ke sana lagi tuh. Oke, selama pandemi. Nah, tapi pandemi ini ngaruhnya ke seorang multitalenta seperti Prabu Revolusi itu kumaha cenah. Yang ada saya memang melihatnya makin produktif. Ada di TikTok, ya kan? Sang istri kemarin udah bocorin ke saya. Sekarang senangnya TikTok kan. Malah ngajakin duluan. Katanya bikin dance session. Leres seperti itu, benar. Kalau TikTok tuh lebih karena anak-anak. Anak-anak aku kan sekarang lagi pada main TikTok kan. Jadi supaya jadi bapak yang seru lah. Ya udah bikin TikTok bareng gitu. Tapi sampai sekarang masih belum ngerti gimana cara pakainya. Ngeditnya kayak gimana. Apalagi kalau harus joget-joget, waduh itu mah udah parah lah. Nggak bisa. Selama ini ngeditin videonya siapa? Zizi. Oh, sang istri tercinta. Ya ampun. Kemarin banyak cerita juga kalian bikin konten bareng as a couple gitu ya. Nah, ngeliatnya temen lucu gitu. Atau gemes gitu ya. Itu resepnya gimana sih? Bisa mengarungi bahtera rumah tangga sejauh ini? Kita dengerin nih. Seperti apa nih wejangannya? Apa ya? Sebetulnya kalau dibilang ada rahasia sama nggak ada ya sebetulnya. Lebih kepada menyesuaikan ekspektasi aja, Neng. Sesama pasangan gitu. Aku tahu bahwa Zizi punya kekurangan. Ya harus dicintain kekurangannya gitu. Aku juga. Wah itu ada gambar saya. Oh iya. Ini kan couple session ya kan? Lagi couple Cina. Ini loh yang bikin semua netizen tuh ngeliatnya gemes. Terus kayak bikin kalian tuh sebagai salah satu couple yang role model gitu ya. Di antara banyak-banyak yang suka banyak konflik gitu. Tapi yang ini malah bikin konten bareng. Tuh. Bisa kayak gitu. Tuh gimana ceritanya Cina? Ya gitu. Jadi Zizi juga tahu. Kalau saya punya banyak kekurangan. Dicintain juga kekurangannya. Tidak berusaha menyembunyikan kekurangan gitu. Ya saling menyempurnakan aja dengan caranya masing-masing. Ditambah lagi punya hobi yang sama mungkin sekarang ya. Udah lama kita sekarang suka olahraga. Olahraga ini jadi kegiatan yang lumayan lah mengikat kami berdua gitu. Jadi punya waktu, hobi yang bisa dihabiskan sama-sama barengan pasangan. Itu juga cukup bantu sih. Efektif gitu ya untuk merekatkan. Cie merekatkan. Eh sama Medcom yang baru gabung ya. Jadi ini kita tuh lagi live di semua platform digitalnya Medcom. Medcom berulang tahun loh Kang Prabu kemarin yang ketiga. Wih, happy birthday Medcom. Terima kasih. Jadi kita live di Instagram, Youtube, Twitter, dan juga Facebooknya Medcom.id. Dan semuanya pada nanyanya pertanyaannya sama nih netizen yang Budiman ya. Kangen nggak sih katanya balik ke keluarga Kedoya? Nah loh, semua nih 4-4 platformnya ada pertanyaan kayak gitu. Kau maha nih Kang? Ya kangen banget lah pasti. Kemarin kan kesana dua minggu yang lalu. Tapi yang gue dia nggak ada di sana jadi nggak ketemu. Apa sih yang paling dikangenin dari Kedoya, Tia Cenah? Kenapa? Apa yang paling dikangenin dari teman-teman Kedoya? Yang dikangenin ini kantinnya. Gratis. Pake kupon ya, pake kupon ya. Pake kupon. Pake kupon. Jadi disitu kita sistemnya kupon. Jadi ternyata itu yang paling dikangenin ya. Makan baso, Tia ya. Baso ini, baso kantin. Nah sekarang Prabu Revolusi itu dikenal atribusinya udah lain dulu gitu ya. Biasanya kan mewawancarai kalau sekarang diwawancarai loh. Apalagi terakhir itu ada atribusi staf khusus dan jurubicara Kemenparekraf. Ini kenapa nih Pak Menteri kesulitan bicara? Atau gimana nih? Seharus sampai dibantu sama seorang Prabu Revolusi? Wah Neng Widya ini pertanyaannya nakal. Oh nggak nakal? Aku nanya ya kan ada jubir. Wah ngeri loh ada jubirnya loh. Kupah Hacinang, ceritanya gimana nih bisa menunjuk? Ya justru malahan ini ingin memperluas jangkauan komunikasi dari pemerintah. Kan kalau semua beban komunikasi diserahkan kepada menterinya dan kepada wakil menterinya. Kapan kerjanya mereka gitu? Kalau harus ngomong terus ya. Sementara itu kan kalayak atau stakeholdersnya informasi dari pemerintah itu kan banyak. Ada masyarakat sendiri, ada media juga. Sekarang ditambah lagi juga dengan ada netizen ya. Itu kan harus dilayanin juga. Mereka kan berhak juga atas informasi gitu. Nah kalau kita bebankan semua aspek komunikasi itu pada menteri dan juga wakil menteri ataupun juga teman-teman dari Kemenparekraf akan sangat berat bebannya untuk mereka ditambah lagi kan sekarang kita lagi menghadapi pandemi. Ya ini kan satu permasalahan yang berat buat bangsa kita. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia malahan. Sekarang pariwisata sendiri kan terdampaknya cukup besar ya. Karena pandemi ini. Jadi kita mengharapkan agar Mas Menteri dan juga Mbak Wamen bersama jajaran di Kementerian itu betul-betul bisa fokus di kerjaan. Nah ya ngomong-ngomongnya, ya ngelayanin teman-teman. Kalau tanya ini tanya itu, nah nggak apa-apa. Sekarang saya dulu deh bantuin. Tuh, jadi biasanya tuh zaman dulu kan mewawancarai gitu ya. Apalagi katakanlah regulator, pengambil keputusan dan lain sebagainya. Sekarang begitu porsinya dibalik gimana rasanya? Kesel nggak sih kalau ada wartawan yang tak tanya, woy ini nanya mulu gitu. Gimana nih Kang Prabu? Ya kayak tadi, kita udah tahu. Nih mau nakal ya, nanya ini mau nakal ya. Hati-hati, gue juga tahu loh. Iya, karena memang kalau mau jadi jubir, ngahadepin wartawan harus jadi wartawan dulu gitu ya kayaknya ya. Iya, biar tahu cara pandangnya, cara pikirnya, cara nanyanya. Jadi kayak, eh jangan macem-macem ya, saya senior di sini ya. Tapi nggak sih sebetulnya? Sebetulnya ketika kita menganggap media itu jadi partner ya, jadi counterpart kita, sebenarnya media juga akan dukung, akan support. Masalahnya malahan, kalau kita lihat banyak ya, banyak melihat media itu sebagai watchdog yang kontraproduktif gitu. Sehingga hubungannya itu nggak harmonis. Dan pada akhirnya malah melemahkan. Tuh, nggak kayak hubungan Prabu sama Zizi kan, harmonis ya kan. Oh iya, kita ingetin dulu nih, zaman Kang Prabu jadi jurnalis tuh kayak gini nih. Nah, ya kan, foto-fotonya, tuh bahula, eh bahula, kan jadi kebawahin deh. Kalau dulu gitu ya, biasanya mau wawancara, udah gitu dikejar-kejar durasi gitu ya, sekarang ternyata akhirnya bisa jadi narasumber. Dan terus tadi ya, ngomongin soal keakraban hubungan sama media gitu kan. Bener nggak sih kalau memang se-efektif itu seorang jubir, yang dulunya berprofesi sebagai jurnalis, apakah memang semua jurubicara harus jadi jurnalis dulu? Jadi jurnalis bantu sih yang jelasnya. Tapi juga ada teman-teman jurubicara yang memang punya kemampuan komunikasi cukup baik ya, dalam artian sudah in their blood. Mohon, mohon, mohon. Senangnya ngomong. Kemudian juga senang berkomunikasi, itu juga nggak jadi masalah. Karena kan komunikasi ini sebetulnya aspek yang sangat penting dalam pembangunan gitu. Justru banyak pembangunan itu terhambat karena komunikasinya yang nggak digarap sempurna. Setuju, setuju. Komunikasi itu dipikir sebagai satu aspek yang melelahkan, membebani, dan macam-macam. Padahal komunikasi itu penting untuk bikin program pemerintah, buat masyarakat, masyarakatnya paham apa yang lagi dikerjain sama pemerintah gitu. Jadinya nggak miskomunikasi. Ya kayak pasangan lah, miskomunikasi kan jadi berat. Sama juga sih, hubungan negara sama masyarakat juga begitu. Makanya ya kan harmonis. Harmonisnya di rumah ya kan, bernegara juga harmonis. Tapi sekarang gini, kalau misalnya kita ngomongin soal kemen paragraf gitu ya, yang pertama kali terlintas adalah satu kangen piknik, semua orang udah berusaha untuk disiplin, ya kan, tidak kemana-mana, tetap di rumah, stay at home, dan lain sebagainya. Yang paling dikangenin, apalagi sekarang gitu ya, ada di sebuah kementerian yang sebetulnya sangat bisa difungsikan ketika nanti sudah pandeminya meredah, vaksinnya alhamdulillah sekarang sudah ada, sedang dioptimalkan gitu. What's next nih dari pemerintah untuk ngasih jaminan atau kasih security kali ya, rasa aman sama calon-calon yang seperti yang netizen sedang teriak-teriak sekarang, aduh aku kangen piknik, ya kan. Ini apa nih yang dilakukan pemerintah, Kang Prabu? Yang pertama dari kemen parekraf dan juga pemerintah ya, pada umumnya adalah memulihkan dulu sektor ekonomi yang ada di Indonesia gitu. Karena kan itu dulu nih yang penting. Nanti teman-teman liburan, kalau hotelnya nggak buka, mau liburannya kemana, minatnya di mana. Jadi yang pertama itu adalah memulihkan dulu. Makanya ada program pemulihan ekonomi nasional. Nah di kemen parekraf itu ada bantuan hibah pariwisata. Kita memberikan bantuan bagi sektor pariwisata yang terdampak, agar mereka bisa starting the engine lagi nih, bisa memulai lagi gitu ya, bisa buka lagi. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita liburan, nah Nengwida mau ke Bali, atau mau ke Bajo, atau mau ke Toba, nah ada hotelnya, restorannya sudah siap, destinasi wisatanya sudah buka. Tapi kan harus aman ya, apalagi di zaman pandemi gini. Bahkan kalaupun nanti vaksin sudah kita dapatkan, tetap aja kan, behavior untuk menjaga protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Bukan hanya dari wisatawannya, tapi juga ini yang paling penting dari pelaku usaha wisatanya juga. Makanya kita sekarang ada satu program namanya sertifikasi CHSN yang jadi itu adalah program pertama nih ya di sektor pariwisata, supaya mereka punya standar dalam menjaga tentang kebersihan, kemudian juga penanganannya terhadap COVID-19, lebih jauh lagi juga tentang aspek lingkungannya, dan macam-macam. Biar nanti ketika kita liburan, itu kita ngerasanya aman. Karena ada kajian, ada pelitian, sekarang ini buat liburan, orang nyarinya bukan tentang tempat yang indah, bukan tentang yang jauh, atau juga bukan yang rame gitu ya, tapi yang aman. Betul, betul. Nah ini kan kita nyarinya yang aman gitu. Kalau ke daerah yang merah, red zone gitu, kita juga gak mau. Mau mikir lagi ya, benar, benar, benar. Carinya kan yang green dulu nih, yang memang udah penanganan COVID-nya bagus, lalu kita berani liburan kan. Nah itu dulu yang penting. Jadi kita bagaimana caranya memastikan agar destinasi wisata di Indonesia itu bisa siap dulu nih, menarik wisatawan dengan aman. Nah itu prioritas yang pertama gitu. Nah karena pemulihan ekonomi itu berarti kan identik juga kan sekarang dengan wisatawannya domestik gitu ya. Karena akan sangat challenging sebetulnya ketika kita ngomongin wisatawan dari mancanegara dengan segala regulasi pandemi. Nah apa yang dilakukan sebagai stimulus untuk Ayo, semuanya aman kok piknik. Selain tadi ya bikin standarnya gitu ya. Ini pelaku usahanya harus bikin kita secure, bikin kita oh ngerasa aman gitu kalau mau liburan. Apalagi nih Kang? Banyak yang akan kita lakukan di 2021 yang jelas ya. Karena kalau di 2020 itu fokusnya adalah kalau di pariwisata dan ekraf, pemulihan dulu sektor pariwisata dan ekrafnya. Mereka kan sudah lama nih tidak punya pendapatan ya. Karena nggak ada yang liburan. Pariwisata itu kan hanya bisa bergerak kalau masyarakatnya bergerak, keluar rumah. Nggak mungkin liburan di rumah kan. Liburan pasti keluar rumah. Nggak masalahnya kemarin kan semuanya nggak boleh kemana-mana. Kita kerja di rumah, siaran juga sempat di rumah mungkin ya. Kemudian juga belajar di rumah. Jadi pariwisata pasti mati. Dan kalau pariwisatanya mati, ekrafnya juga pasti terganggu juga gitu. Nah kemarin kita baru aja menggelontorkan dana hibah pariwisata itu untuk memastikan agar mereka tuh kalau mobil udah lama nggak dipanasin, nah punya bensin untuk panasin lagi nih. Jadi mereka bisa hidupin mobilnya, bisa hidupin dulu motornya, bisa mulai buka lagi hotelnya, kamarnya bisa dibersihkan, bisa beli alat-alat untuk sertifikasi ya, penanganan COVID, protokol kesehatan, dan macam-macam. Bisa bayar karyawannya yang lama nggak digaji, bisa bayar utang sama supplier makanan, dan macam-macam gitu. Itu diberikan dalam dua bulan terakhir ini untuk memastikan agar mereka bisa memulai kembali, membuka kembali. Nah di 2021 nanti bukan saja hanya pelaku pariwisatanya, tetapi juga wisatawannya juga akan diberikan trigger untuk kalau mau wisata, ayo di Indonesia aja. Betul. Sama apa namanya, sesama saudara kita saling bantu. Saling bantu, betul, betul, betul banget. Itu nyebutnya gini Neng, kita tuh nanti wisatawan itu akan jadi pejuang wisata gitu. Karena kita berwisata bukan tentang diri kita, tapi tentang bantu sesama. Bagaimana waktu kita datang ke tempat wisata di Jogja misalnya, itu tuh ngebantu kuliner di sana, ngebantu pedagang di sana, bisa membantu hotel di sana, gitu. Dan itu efeknya multiplier ya. Jadi betul-betul diharapkan agar teman-teman yang mau berwisata, nanti wisatanya di dalam negeri dulu, domestik dulu ya. Iya, hati-hati, nanti te, belom kena ini karantina, ya kan? Apa segala macam. Tapi saya setuju banget tuh tadi, share the pain, share the joy. Jadi value-nya bukan hanya senang-senang aja gitu ya, tapi benar-benar bantuin juga industri-industri kecil, penengah gitu ya, yang ada di sana. Wah, nggak sabar sebenarnya pengen kayak gitu lagi. Tapi sekarang nih, yang perlu dilakukan sebetulnya, sama orang yang katakanlah memang udah yakin, atau udah mulai, oh kayaknya ini aman deh, green zone. Apa yang harus dilakukan sebetulnya? Langkah pertama, boleh deh staycation mungkin. Yang sekarang banyak dilakukan adalah staycation, Kang. Apa lagi? Sebetulnya gini, kita kalau mau berlibur, apalagi udah sampai sembilan bulan ya kita di rumah, udah nggak mungkin juga kita melarang orang buat berlibur. Bahkan efeknya mungkin secara psikologis bisa jadi lebih kontraproduktif ya, jadi stres, ya kan? Imun jadi turun deh kalau lagi stres. Nggak aman, imun aman kan? Jadi berlibur sebetulnya nggak kenapa-napa, asalkan kita menjadi traveler yang bertanggung jawab. Responsibly traveler kalau saya nyebut. Yang artinya, seperti apa? Yang artinya adalah sebelum berlibur, pastikan dulu kitanya sehat dan fit. Caranya apa? Lakukan tes secara mandiri. Kalau kitanya sehat dan fit, baru deh kita rencanakan perjalanan. Jangan sampai kita, ah wisata aja, sehat kok badan saya, gitu. Jangan lupa, ada yang namanya OTG ya. Betul. Jangan sampai kayak begitu, harus dites dulu. Di-swap gitu, untuk memastikan kalau oke kita betul-betul fit, dan nggak bawa virusnya. Lalu yang kedua, kalau udah cek dan udah pasti sehat, harus diingat tentang protokol kesehatan. Jangan mentang-mentang perginya sama kerabat terdekat, terus kalau keluar rumah dibuka maskernya. Nah, tuh. Dengan gunakan maskernya juga, gitu. Lalu yang ketiga, pilih destinasinya yang sepi atau kembali ke alam lah ya, back to nature, gitu. Jangan... Memang ada ruang terbuka gitu ya? Iya, ke ruang terbuka. Justru itu yang kita butuhin sekarang kan sebenarnya ya. Memang hidup darah segar, melihat pemandangan, views gitu, menikmati pantai. Itu kan sebenarnya yang kita butuhkan sekarang. Bukan keramaian, bukan konser, gitu. Aduh, kangen konser jadinya. Ah, jadi diingat. Kangen konser ya? Tenang-tenang nanti ya, harus merenda dulu. Nanti, ada waktunya, ada waktunya. Jadi jangan pilih tempat-tempat yang rame. Malahan pilih tempat-tempat yang memang bisa, apa ya, kita bisa membangun intimasi dengan keluarga di suasana yang baru, gitu. Itu aja udah cukup sih, saya pikir, untuk membantu melepas kerinduan untuk kembali terbang ya. Karena kalau di bandaranya, di pesawatnya, itu mereka sudah melakukan protokol kesehatan, sudah tersertifikasi semua. Jadi, sebetulnya aman selama kitanya disiplin ya. Nggak nakal. Balik lagi tuh. Kata-katanya adalah traveler yang bertanggung jawab dan disiplin, gitu ya. Karena sebetulnya... Karena kadang-kadang gitu. Kalau ada aja gitu ya, di bandara, misalnya, lagi jalan, buka masker, gitu. Suka ditegor nggak, Kang? Nggak tanya. Aduh, nggak bisa nafas. Ya udah, tahan dulu deh. Ketimbang nanti kena, ya nggak? Daripada nanti nggak bisa nafas sama sekali. Kadang-kadang, kadang-kadang, deh. Ya kan? Tahan dulu aja, gitu. Pernah nggak kayak, apa namanya, kayak nyolek orang gitu. Atau misalnya nenggur orang, Bu, Pak, pakai masker. Terus akhirnya mereka kegeh, gitu. Kayak, enggak, saya merasa sehat. Saya kan udah swab. Ini kan di bandara. Saya udah lawat screening. Nggak sering sih, ya. Tapi, ada lah. Kalau saya sih bodo amat, tegur aja. Iya lah ya, ya kan? Masa egois sih? Tegur aja. Pak, pakai dulu maskernya, gitu. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Dia, apa, ngikutin atau enggak, ya gimana nanti, ya. Tapi, seenggak-enggaknya, kita menegur aja, udah bikin dia nggak nyaman, kan, sebenarnya. Iya, jadi itu yang paling penting ya. Jangan egois, Cenah. Ya kan? Kita nggak tahu juga, apakah jadi carrier. Wah, ini pertanyaan berikutnya, ini bodor ya. Kang, nah, Cenah jadi polem gitu. Lucu banget sih. Oh, ini tren baru 2021, atau gimana? Atau belum shaving? Eh, tak. Dari Seno. Iya, dua-duanya. Semuanya pada komentarin, new appearance, atau biar lebih gahar katanya, biar kelihatan banget staff sus. Aduh, naon deh. Gimana, gimana tuh, Kang? Silahkan. Terus terang nih, jujur. Saya tuh baru banget pulang. Ya, ini tuh tadi baru visit ke lokasi wisata, ada restoran yang lagi disertifikasi. Jadi, tadi baru banget dari sana. Ingat, ada jadwal, ada janji sama Neng Widya di Medcom. Ya udah, langsung buru-buru ke sini. Aduh. Ini lagi di mana sih posisi, Kang? Ini lagi di Nusa 2, Bali. Oh, lagi di Nusa 2. Aduh, ya kangen Bali mana suaranya? Iya, kangen banget. Eh, di Bali gimana, Kang? Kasih dong cuplikan, ce. Intip-intip gitu. Gimana, Cenah sekarang di Bali? Bali, buat bayangan aja sekarang, okupensi hotel di sini sudah lumayan meningkat. Sekitar 60-70 persen. Kemudian juga penerbangan ke Bali juga frekuensinya sudah semakin tinggi ya. Bertambah terus. Bahkan laporan dari teman-teman di Mas Kapai, misalnya yang hari ini hanya ada 80 penerbangan, bisa tiba-tiba dibuka lagi. Jadi, 100 gitu karena banyak permintaan untuk datang ke Bali. Jadi, sebetulnya pariwisata ini domestik ya, dari bulan November sudah mulai kembali menggeliat gitu nih. Oke, oke. Nah, di Bali juga, khususnya Bali ya, dan juga beberapa destinasi wisata sebetulnya pertambahan kasusnya sudah terkontrol, terkendali gitu. Kita malahan sedang memastikan agar nanti ketika libur panjang, yang dua kali itu ya, di akhir tahun. Gak tahu gak pernah libur loh, curhat. I've been there. I know. Tuh, dikomentarnya nih sama Mas Indra Maulana, ini kayak 8-11 show ya, katanya. Oh, iya, iya. Siapa nih 8-11 show? Bener banget. Gila di Klandung nih. Tuh, ada yang mau ke Bali tuh. Oh, oke mas, thank you gambarannya. Ternyata sudah mulai banyak yang aktif ya. Okupansi tadi 60-70 ya, Kang, ya di hotel ya? Hmm, sekitar 90-70. Oh, tapi ini ada yang pernah curhat katanya. Saya pernah melalui penerbangan ke Bali, tapi tiba-tiba sudah 40 menit di udara, balik doi katanya. Balik lagi karena kendala. Balik doi. Nah, gak tahu nih. Dia berasumsi katanya apakah ini karena pandemi, jadi mesin pesawatnya sudah tidak pernah dipanaskan, seperti tadi diingatkan mungkin atau gimana katanya. Pertanyaannya nanti ke Mas Kapai ya. Kalau ini Mas Prabu, bukan Mas Kapai ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh iya nih, kan dulu juga identik banget sama bisnis kuliner ya. Saya salah satunya sering sekali itu namanya pesan online, steak Prabu Tia, itu yang terkenal. Nah, itu apa kabar sekarang, Kang, katanya? Alhamdulillah masih buka dong. Walaupun susah ya di awal-awal, di jam pandemi di PSBB kan harus tutup dulu sempat. Kalau steak itu kan harus dimakannya di tempat ya, gak bisa dikirimin. Dikirimin kan jadinya gak enak gitu. Sempat terdampak, tapi bertahan, bertahan, dan sudah sertifikasi CHSE yang jelas. Oh, disponsori oleh ya kan? Masih ada sampai sekarang, masih buka, Alhamdulillah. Nah, kemarin itu aku juga sempat tanya sama Zizi, ya kan? Karena mereka, eh, kalian itu kan senang banget namanya bikin konten soal olahraga. Aku nanya, pernah kepikiran gak sih buat bikin apparel yang memang juga misalnya, selama ini kan kalau kita lihat sarimbit, tau kan sarimbit itu yang kayak ayah, ibu, anak, biasanya batik gitu ya, biasanya baju-baju buat lebaran, buat natalan. Nah, kalau ini buat olahraga, aku sempat tanya gitu sama Zizi. Sempat kepikiran juga gak, Kang Prabu? Kayaknya ada deh malahan. Zizi kan punya line baju gitu kan. Nah, kemarin kan dia beralih ke sport, bikin sport mask. Sport apparel ya? Apa namanya, masker buat olahraga gitu. Karena kan masker, kalau olahraga harus khusus. Terus juga sempat bikin t-shirt jersey, jersey buat lari, sempat buat juga. Tapi kita berdua itu punya satu apa ya, jadi promosi ini namanya. Punya satu bisnis di olahraga juga. Oke. Iya, media olahraga gitu. Jadi suka bikin event bareng. Nah, sekarang ini juga lagi ada program buat half marathon nanti di bulan Maret. Couple. Oh, yang jomblo mana suaranya? Iya, gak bisa ikutan ya. Ini kayak, judulnya saya udah yakin Kasmaran. Iya kan? Kasmaran gitu kan. Sambil Kasmaran. Iya, bener-bener. Awas aja, tapi udah 1 million idea loh, Prabu. Eh, terus lanjut lagi. Ini kan katanya udah, jadi news anchor sudah pernah, journalist sudah pernah, koki, chef juga. Kita sering juga ya, lihat seorang Prabu memamerkan kepiawaian masak, segala macam, sampai punya resto sendiri. Terus sekarang tiba-tiba jadi Stavstus dan Jumbir. What's next katanya? Ah, main film juga pernah. Iya bener nih, diingetin. Main film juga pernah. Film now on ya, Tekang? Ini banyak tau film saya. Oh, oh. Ngeri. Gimana gimana? Ngeri, ngeri. Multi talenta ya. Jadi apa nih, what's next, Cenah katanya? Kedepan sih, fokus dulu di tugas yang baru. Karena tugas yang baru ini lumayan menyita waktu ya. Kalau sebelumnya, kita bisa ngatur waktu lebih tugas, yang sekarang ini agak sulit gitu. Ini bayangin aja, dalam sebulan baru tugas, udah pulak-balik ke destinasi wisata, ada kali, lima kali ya. Wow, baru sebulan padahal ya. Jadi, memang waktunya sangat, apa ya, sangat padat gitu, dan kayaknya nggak bisa disambil-sambil. Jadi, kalau istilahnya Mas Menteri pertama itu, udahlah, tiga tahun ke depan, kasih waktu kamu buat negara. Asik. Bakti lah ya, gitu ya, untuk negara. Tapi, udah lima kali ke luar kota, berarti udah berapa kali swap tuh? Di kementerian itu, aku swap bisa seminggu tiga kali. Wow, nama prabu revolusi, hobi swap test sekarang. Makanya hidungnya makin besar tuh. Gak apa-apa, yang penting kan kesabarannya makin besar, makin besar juga perhatian untuk negara tadi kan, disebut oleh Pak Menteri. Awalnya kan swap itu tegang ya, aduh takut gimana, takut gimana. Sekarang ini malahan jadi kebutuhan. Habis kegiatan, langsung cari, kan di sana tuh ada bilik gitu ya, untuk swap buat pegawai kementerian, apalagi yang memang sering bertemu dengan Mas Menteri gitu. Yaudah, begitu nyampe tuh langsung nyari swap dulu gitu. Sebaik mungkin kita tahu duluan, ketimbang di nanti. Jadi sekarang malahan kalau ada kesempatan swap, udah mau swap. Langsung aja gitu ya, apalagi dari kantor gitu. Tapi ada, saya yakin perbedaannya besar banget gitu ya. Namanya jurnalis, dibebaskan, tidak ada, tidak ada apa ya, namanya rambu-rambu yang sepertinya lekat dengan pemerintahan itu yang kaku gitu kan. Kayak gitu gak sih Kang Prabu challenge-nya? Iya, iya. Banget. Di awal-awal harus memahami dulu yang namanya birokrasi tadi ya. Kita kan selalu bilang birokrasi gitu. Terlalu birokratis nih gitu kan. padahal sudah disederhanakan katanya Pak Jokowi. Iya, sudah disimplifikasi. Dan mungkin karena di awal-awal mencoba untuk terbuka berpikir, ini birokrasi itu apa sih? Maksudnya kenapa? gitu. Mulai bisa ngerti gitu bahwa, oh ternyata ada gunanya birokrasi gitu. Jadi, memastikan agar gak ada apa ya, gak ada misleading. memastikan agar kan peraturan pemerintah itu banyak ya. Undang-undang itu banyak banget. Pasalnya aja, aduh. A, B, C, D. Bener, bener, banyak. Makanya birokrasi itu ngecek satu persatu. Ini kita ada yang salah enggak? Ini kita ada yang ada yang kelewat enggak? Ya, gergetan sih. Tapi sekarang jadi mulai paham, oh oke, birokrasi memang untuk beberapa hal dibutuhkan. Oke, jadi sebetulnya bener ya, kalau kata ibu saya gak ada ilmu yang gak berguna. Sekarang kemarin sudah jadi hatam begitu ya di dunia jurnalistik. Sekarang di Sapsus akan menambah lagi tanda kutip ilmunya yang kelak. Mungkin akan diaplikasikan pada anak-anak nih. Kang Prabu, sebagai pesan-pesan as a closing nih, ada yang curhat gimana caranya menenangkan anak-anak yang udah lama gak piknik, yang udah lama katanya sekolah dari rumah supaya gak terlalu stres. Ayahnya, peran ayah itu harus kayak gimana nih? Pertanyaan dari Kim Ta. Silahkan. Ini udah selesai nih. Kok cepet amat sih? Wah, kalau presenternya keren itu gitu gak kerasa emang. Gimana-gimana Cunakang Prabu? Kalau saya sih ngajak anak-anak yang pertama sering ngajak olahraga keluar. Jadi gak dikerem di rumah aja. Dikerem. Oke. Jadi tengah aja anak-anak saya kasih sepeda satu-satu di weekend itu sudah ngajak ke beberapa tempat yang memang kosong sepedaan bareng gitu. terus juga diajak lari juga. Olahraga ya? Ada sepeda, ada lari gitu ya? Jadi biar mereka aja gak bosan di rumah karena kan yang sebetulnya bikin mereka apa ya cranky itu kan karena di rumah terus ya kita aja yang dewasa kan susah gitu. Di rumah tuh udah bosan mau ngapain lagi gitu. Apalagi anak-anak yang gak bisa ketemu sama teman-teman yang sementara dunia mereka kan teman-teman semua ya. terus juga memberikan sedikit kelonggaran pada games ya atau juga gadget gitu ya mau apa lagi sekarang dunia mereka dunia seperti itu gitu ya jadi gak terlalu apa ya strength ya betul-betul gak terlalu strength gitu ya yaudah biarkan mereka punya me-time-nya sendiri lah apa me-time-nya ya beda-beda sih anak saya yang pertama me-time-nya nge-gitar musik ya anak yang kedua me-time-nya main games kalau yang ketiga kan masih kecil ya me-time-nya juga joget jadi yaudah cocok jadi pantasnya jadi ada yang bisa gitar ada yang bisa game ada joget-joget itu semua prabu lakukan gitu ya ya tiktok kan yang nge-game online gitu kan yang gitar jadi sebetulnya bentuk adjustment untuk ngikutin anak-anak terakhir nih ada bocoran katanya dari Jati Salvitri bener ada seorang bintang Korea akan datang ke Bali untuk sebagai salah satu magnet supaya orang-orang pada mau piknik bener gak nih bocorannya bener HH-nya panjang biasanya bener nih kalau HH panjang ya kan ya kalau suara kan belum boleh bordernya kan masih ditutup tapi nanti kita insya Allah kita itu pasti bajet ini ya tim ini ya tim siapa tim dosan ya ya bener tim dosan ya Allah startup ya tim 6 dosan itu ya nonton Korea juga ternyata seorang prabu revolusi oh nonton ini karena seneng atau diracuni sama Zizi nih awalnya bareng sama Zizi buat nemenin tapi lama-lama jadi oh ternyata Korea memang seru juga bagus akhirnya dia duluan yang nyari ya kan Zizi belum tau ya ada startup nih ya kan baru Kang Prabu terima kasih lah atas waktunya ngobrol-ngobrol sehat-sehat selalu dengan pekerjaan loadnya yang tinggi kita doakan semoga sehat dan tentunya yang tadi diharapkan oleh semua orang sebetulnya bukan hanya Kang Prabu ekonominya cepat pulih semuanya bisa kembali normal tapi jangan lupa begitu ya behavioral change-nya jangan-jangan langsung berpindah yang namanya protokol kesehatan harus tetap dipatuhi ekonomi cepat pulih dan kita cepat piknik terima kasih kita tunggu kerja keras dan konkretnya dari teman-teman Kemen Parekraf salam untuk Mas Menteri dan Mbak Wamen juga Mas Prabu salam untuk keluarga dan ingin apa yang disampaikan mungkin untuk masyarakat yang kangen piknik sekali lagi silahkan tadi yang sudah sama-sama kita bahas jadilah traveler yang bertanggung jawab jangan lupa untuk cek dulu supaya sehat memastikan diri sehat kemudian disiplin dengan protokol kesehatan ini penting banget hukumnya wajib yang kedua jangan mencari tempat liburan yang rame cari yang lebih tenang lebih bisa intim sama keluarga terdekat kembali ke alam nah itu sudah cukup lah buat liburan kali ini ya untuk mengurangi kekangenan gitu ya udah 9 bulan patuh di rumah aja terima kasih Prabu Revolusi sekali lagi atas waktunya dan terima kasih juga netizen semua yang budiman yang sudah bergabung Sobat Medkom di semua platform digital kami saya Widya Saputra mau kelihatan seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit jangan lupa pandemi masih belum selesai vaksinnya sudah ada tapi pandemi belum selesai jadi jangan lupa 3M ya mencuci tangan dengan sabun dair mengalir menjaga jarak dan memakai masker sekali lagi terima kasih Kang Prabu dadah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum